nah setelah ditambahkan air sudah aman kita bersihkan untuk pada bagian atas jangan sampai kena tangan ya karena kalau kena tangan ini gatel kita lep menggunakan pisu jadi kalau air rake ini enggak boleh sembarang kena tangan ataupun mata perih nah kita tutup lagi jadi proses penambahan udah saya buatkan tadi videonya ini proses menutup kalau untuk kaki basah mudah untuk bongar pasang ataupun mengganti air siurnya tapi kalau untuk aki kering itu harus dicongkel ya videonya udah di upload ada di playlist kalau yang yuasa aki kering keras banget tapi kalau yang gs gampang nyongkelnya kalau yang aki kering setelah terpasang kita kencengkan menggunakan obeng min agar airnya ini tidak keluar ke atas tinggal nanti lanjut di charger ya ini harus benar-benar rapet dan kuat oke kiranya udah cukup kenceng cukup sekian terima kasih ya 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 selamat menikmati